Teka-teki pemain baru Persebaya akhirnya terjawab. Amunisi baru yang didatangkan tim berjulukan Green Forest itu adalah Neryus Alom. Sang pemain sudah tampak pada sesi latihan Persebaya, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2017, di lapangan Polda Jatim. Adik kandung pilar Persipura, Nelson Alom, ini merupakan pemain Papua ketiga yang direkrut Persebaya setelah Vandri Imbiri dan Ricky Kayame. Pemain yang beroperasi di sektor tengah ini adalah jebolan Persipura kedua yang dicomot tim besutan Angel Alfredo Vera itu. Pelatih Persebaya Angel Alfredo Vera bersyukur karena manajemen Persebaya berhasil mendatangkan mantan pemain Persipura tersebut. Dia pemain bagus. Saya berharap dia bisa membantu Persebaya untuk mencapai target ke Liga 1, ucap pelatih asal Argentina tersebut. Neryus Alom memilih bergabung ke Persebaya karena tak mendapatkan tempat sebagai pemain reguler di tim berjulukan Mutiara Hitam ini. Namun bukan berarti Neryus tak berkualitas. Hal itu bisa dilihat dari prestasinya ketika sukses mengantarkan Semen Padang menjadi juara ISLU 21 tahun 2014 lalu. Neryus juga terpilih sebagai pemain terbaik di kompetisi pendukung kasta tertinggi itu. Sayang, ketika promosi ke tim senior Semen Padang di tahun berikutnya, Neryus jarang mendapatkan kesempatan. Di musim berikutnya, Persipura sempat memberikan kesempatan pada pemain yang satu ini di TSC 2016. Sayang, banyaknya pemain senior berkualitas di sektor gelandangan, Neryus pun harus rela menjadi penghangat bangku cadangan. Kini, setelah direkrut Persebaya, Neryus berharap bisa mendapatkan tempat di tim utama. Meski ia menyadari, untuk menggeser pemain pilar sebelumnya tidaklah mudah. Namun, jika melihat Naluri menyerangnya yang sangat tinggi, Neryus tampaknya tak akan sulit beradaptasi dengan pola menyerang yang digemari pelatih Persebaya. Apalagi, Neryus dan Alfredo pernah bersama-sama saat keduanya di Persipura 2016. Saya sudah tahu apa yang diinginkan Coach Alfredo. Saya masih ingat betul pola permainan seperti apa yang ia sukai. Semoga saya bisa memberikan kontribusi besar sekaligus membantu Persebaya promosi ke Liga satu musim depan. Ujar Neryus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax